Intro Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya Di video kali ini kita akan ngebahas Timeline Doctor Strange in the Multiverse of Madness Konten ini akan mengandung spoiler ya Jadi aku sudah warning dan disclaimer di awal Bagi kalian yang belum nonton filmnya Skip dulu video ini Banyak teman-teman kita yang masih bertanya-tanya Sebenarnya dimana sih Timeline Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini Kapan terjadinya Dan tahun berapa lebih tepatnya Event ini mulai Oke gak usah banyak bacot Kita langsung aja ke pembahasannya Let's check it out Seperti yang dikatakan Doctor Strange Kepada Amerika Chavez Sehabis membundu monster mata satu Gargantos Di restoran pizza Bahwa ia berkata Baru-baru ini mereka menangani Sebuah masalah tentang Multiverse Yang disebabkan oleh hero bernama Spider-Man Nah disini Doctor Strange dan Wong Masih ingat Spider-Man Karena emang mantranya kan Cuman membuat mereka lupa Peter Parkernya Jadi jangan salah ya Dan jangan ada lagi pertanyaan Kok bisa Doctor Strange dan Wong ini Masih ingat Spider-Man Karena kan dia cuman lupa Peter Parkernya Spider-Man-nya semua orang masih ingat Ini mengindikasikan bahwa Timeline terjadinya Peristiwa Doctor Strange Multiverse of Madness ini Sehabis event Spider-Man No Way Home Yaitu Desember Natal Akhir tahun 2024 Menuju tahun baru 2025 Seperti yang terjadi dalam series Hawkeye 2025 adalah tahun yang masuk logika ya teman-teman Untuk terjadinya event Multiverse ini Setelah kemarin Wanda Vision yang terjadi 9 hari setelah Endgame Lebih tepatnya di bulan November 2023 Berarti ada gap 1 tahunan lebih lah Menuju event Multiverse Sehingga Wanda kemungkinan sudah belajar Darkhold Lebih kurang ya 1 tahun ya Jadi Wanda ini bisa kita asumsikan udah profesional banget dengan Darkhold ini Kalian juga bisa banget mampir ke video aku yang ini Menjelaskan tentang timeline dari semua series dan film Marvel Terbaru tahun 2021-2022 Series Moon Knight kemarin juga sudah terkonfirmasi terjadi after bleep Karena ada organisasi GRC Global Repatriation Council Organisasi yang bertujuan untuk mengatasi histeria masal Orang-orang yang kembali setelah 5 tahun kena snap Untuk penyumbuhan mental mereka Jadi gitu ya teman-teman Kalau timelinenya Doctor Strange ini Sesudah Spider-Man No Way Home Yang berset waktu Natal akhir tahun 2024 Sama seperti series Hawkeye dan tidak terlalu jauh Maka udah pasti Doctor Strange Multiverse of Mendes ini Terjadi di tahun 2025 sesudah musim salju Atau Natalan Karena terlihat di filmnya sendiri itu udah gak ada lagi salju ya Kemungkinan 2025 musim semi di bulan Maret sampai dengan Mei Kemungkinan aja ya guys Jadi asumsi kita sekarang seperti itu Untuk waktu terjadinya Doctor Strange ini Untuk lebih tepat tanggalnya itu tanggal berapa Apakah pertengahan tahun 2025 atau akhir tahun juga Jujur saya belum mengetahui ya tentang hal ini Karena di filmnya sendiri masih sangat minim informasi Mengenai tanggal atau waktu terjadinya event Multiverse of Mendes ini Dan kalau kita nonton filmnya Kayaknya cepet ya guys Terjadinya si penyerangan Wanda Dan juga permasalahan konflik di Multiverse of Mendes ini Kayak cuma 2 hari gitu Jadi semoga aja di next project Marvel Studios Kita bisa mengetahui sebenarnya timeline Doctor Strange Multiverse of Mendes ini Berada lebih tepatnya di tanggal berapa Sehingga untuk saat ini sebelum ada konfirmasi resmi Doctor Strange Multiverse of Mendes ini terjadi di tahun 2025 Pada musim semi Sekitaran awal bulan Maret Jadi kesimpulanku seperti itu Jadi itu ya temen-temen penjelasan dari aku tentang timeline sebenarnya Untuk film-film Marvel yang baru-baru ini rilis Seperti movie-nya, series-nya, dan lain sebagainya Dan juga masih banyak banget ya pertanyaan tentang sebenarnya semesta MCU itu semesta apa Semesta 1, 99999 Atau semesta 616 Karena ketika Christine Palmer dari semesta 838 Itu menamai semestanya MCU atau semestanya Doctor Strange Itu 616 Jadi ini agak membuat bingung juga ya Karena selama ini Marvel fandom itu tahunnya Semesta MCU itu semesta 1, 99999 Nah kalau berdasarkan buku official handbook of the Marvel Universe Yang terbit tahun 2008 MCU atau Marvel Cinematic Universe Marvel di film itu dinamai Earth 1, 99999 Sembilannya 5 kali Terlihat ya di halaman ini tertulis Film Iron Man yang rilis tahun 2008 Itu terjadi di Earth 1, 99999 Agak membingungkan ya temen-temen Jadi Marvel fandom, para fans yang sudah nonton Itu mikirnya ya semua proyek MCU Marvel yang kita tonton di bioskop Itu terjadi di Earth 1, 99999 Tapi karena di Doctor Strange Multiverse of Madness ini ternyata dinamai Earth 616 Jadi mungkin ada pembaruan informasi ya Karena kan ini informasinya juga rilis di tahun 2008 Udah lama banget Mungkin ada banyak perubahan juga Untuk menyesuaikan ke proyek Marvel Studios selanjutnya Atau bisa aja memang ini universe yang berbeda Kita belum tau sih masalah ini Masih jauh banget untuk dipikirkan Kalau aku sih gak usah ambil pusing aja ya Walaupun memang Earthnya 1, 99999 Tapi sebenarnya gak ada ofisial resmi banget sih Dikasih tau Earth ini terjadi dimana Karena penomoran dan penamaan Earth dengan angka-angka ini Baru pertama kali diperkenalkan ya di Multiverse of Madness ini Jadi di film-film Marvel Studios sebelumnya Avengers, TVA, Wonder Vision, Captain America, Iron Man Itu memang belum ada nyinggung masalah penomoran dan nama-nama ini Oke temen-temen semuanya Itu dia ya video penjelasan dari aku Make sure kalian nonton juga video-video aku yang lain Link videonya sudah aku pin di kolom komentar ya temen-temen semuanya Thanks for watch my videos Don't forget to like and subscribe ya Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya So stay tuned and stay watching Sampai jumpa semuanya Bye-bye, see you next time Bye-bye, see you next time